Di tengah hutan yang lebat, ada seorang ilmuwan muda bernama Alex yang sedang melakukan penelitian di hutan belantara. Di tangannya, ia memegang alat deteksi yang aneh. Tiba-tiba, tanah di depannya bergetar dan sebuah portal misterius terbuka di hadapannya. Alex terkejut, tidak percaya apa yang dilihatnya. Alex berani melangkah ke dalam portal dan tiba-tiba dia terdampar di sebuah dunia yang berbeda. Dia melihat hewan-hewan berjalan tegak, berbicara satu sama lain dengan bahasa manusia. Alex bertemu dengan tokoh utama, Leo, singa yang bijaksana dan pemimpin di dunia animalia. Leo menjelaskan bahwa dunia ini adalah tempat hewan-hewan berpikir dan berbicara seperti manusia, tapi tersembunyi dari mata manusia biasa. Alex tertarik untuk menjelajahi dunia baru ini, tapi dia juga menyadari bahwa jika rahasia ini terbongkar, itu bisa mengancam kedua dunia. Dia bersumpah untuk menjaga rahasia ini. Selama petualangannya di animalia, Alex bertemu dengan berbagai tokoh unik, seperti Miranda, seekor burung merak yang glamor, dan Rocky, seekor beruang yang lucu, tapi cerdik. Namun, tidak semua hewan di animalia ramah. Ada fraksi yang ingin mengungkapkan rahasia mereka kepada manusia, percaya bahwa itu akan membawa kedamaian dan kesetaraan di antara kedua dunia. Ketika rahasia animalia mulai terancam, Alex harus berani berdiri untuk melindungi kedamaian di kedua dunia. Dia memimpin sebuah misi untuk menyelamatkan animalia dari kehancuran sambil berjuang melawan pengkhianatan dari dalam. Akhirnya, dengan bantuan Leo, Miranda, Rocky, dan hewan-hewan lainnya, Alex berhasil mengalahkan ancaman dan menjaga rahasia, animalia tetap tersembunyi. Dengan pengetahuannya yang baru, Alex kembali ke dunia manusia, tetapi pengalaman di animalia akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dan meskipun rahasia itu aman, persahabatan yang terjalin di antara kedua dunia akan tetap abadi.